Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anna'ama alayna bini'matil imani wal islam Ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarikallah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Para saimin saimat rahimakumullah Dimana saja berada Kembali kita bertemu dalam tausiah saat ini Sebagai tausiah kita Kita akan membicarakan seputaran persoalan zakat fitrah Sebelum kita kupas kembali kita bersyukur kepada Allah Dengan izin Allah dan hidayah Allah Serta pertolongan Allah kita bisa berjumpa kembali pada saat ini Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi S.A.W Bapak dan ibu para saimin saimat dimana saja berada Kajian kali ini sangat menarik Dan mesti harus kita pahami bersama Dan merangkau maksimalkan seluruh rangkaian kegiatan ibadah selama bulan Ramadan Ramadan datang kepada kita Diwajibkan kita berpuasa Dan disunatkan lagi kita melaksanakan qiyamu Ramadan dan ibadah-ibadah lain Tapi masih ada satu ibadah yang mesti harus kita lakukan Yang hukumnya wajib Yang ini adalah zakat fitrah Berbicara kita tentang zakat fitrah Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa Sunnah wajibatun Kita kutip dalam kitab min hajul muslimin Diungkapkan zakatul fitri sunnatun wajibatun Zakat fitrah itu adalah merupakan sunnah rasul Yang hukumnya wajib Bagi orang muslim dan musliman Rasulullah S.A.W bersabda Dari hadis Ibn Umar Radiyallahu anhu Qala Farada Rasulullah S.A.W zakatul fitri min ramadhan So'an min tamarid Awsa'an min syairid Ala'abdi wal hurri Wa'adzakari wa'untha Wa'adzakiri 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 min al-muslimin Hadis ini merupakan dalil Tentang wajibnya zakat fitrah Kepada seluruh umat muslim Kita lihat terjemahan dari sunnah rasul Zakat fitrah itu Wajib hukumnya Pada bulan ramadhan ini Kepada siapa diwajibkan? Pertama Ala'abdi Kalau ada orang berposisi sebagai buddha Wajib juga dia mengeluarkan zakat fitrah Yang kedua Orang yang merdeka Kita-kita ini semuanya Wajib Melaksanakan membayarkan zakat fitrah Kemudian Wa'adzakiri Laki-laki Seluruh laki-laki orang muslim Wajib Membayarkan zakat fitrah Kemudian Wal'unsa Seluruh perempuan Wanita Wajib Membayarkan zakat fitrah Wasogir waqabir Anak kecil maupun dewasa Tua Wajib Dari orang muslim Semua orang muslim Hukumnya wajib Membayarkan zakat fitrah Pada bulan ramadhan ini Para saimin saimah rahimah kumullah Lalu apa untungnya Fadilahnya kita membayarkan zakat fitrah Nah Dari segi hukum Kita sudah paham Bahwa membayar zakat fitrah itu wajib Maka fadilahnya Adalah Untuk Membersihkan kita Membersihkan jiwa kita Membersihkan diri kita Karena kita telah melaksanakan Sedang melaksanakan ibadah puasa Nah Itu perannya bagi kita semua Kita lihat Hadis Rasulullah SAW Farada Rasulullah SAW Zakat al-fitri Tuhratan li saimin Minal lagui Warafasi Wa tu'matan lilmasakin Bahwa Zakat fitrah itu berperan Kepada kita Dan untuk membersihkan Bagi kita yang tengah melaksanakan ibadah puasa Dari Perkataan Perbuatan keji Dan rafas Kemudian Ya melakukan sosial Hidupan sosial kita Untuk membantu Orang-orang miskin yang berada di sekitar kita Dan kita diperintahkan Terhadap orang-orang miskin yang ada di lingkungan kita Ketika Ramadan dan menyambut hari lebaran Diperintahkan oleh Rasul Untuk memberikan rasa sosial kita Solidaritas kita terhadap Sahabat-sahabat kita Karib kerabat kita Yang pada saat ini Dia berada dalam keadaan kesulitan Kata Nabi Aku nuhum Kayakan mereka Kemudian Berikut Apa saja zakat fitrah itu yang kita bayarkan Di dalam Sari'at Itu adalah Dari gandum Atau kurma Kalau kita pada saat ini Ya makanan pokok kita Yang mestinya harus Kita keluarkan Inilah bentuk bahan Yang Mesti harus kita keluarkan dari bentuk zakat fitrah itu Kemudian Waktu Pembayaran zakat fitrah Zakat fitrah boleh Bila sudah masuk Bila Ramadan Itu sudah bisa kita bayarkan Zakat fitrah Tapi waktu yang Dibolehkan Itu dua hari Satu hari atau dua hari Menyelang hari raya Dan waktu yang fadilah itu Setelah terbit pacar Pada Hari Aib Sampai Sebelum orang melaksanakan Salat Aib Itu waktu Kita melaksanakan Membayarkan Zakat fitrah Kalau Di luar itu Maka itu tidak dinamakan Zakat fitrah Kalau para saimin saiman Membayarkan zakat fitrah Di luar Ramadan Maka itu Dia tidak akan menjadi Zakat fitrah Dan itu menjadi Sodokah biasa saja Nah para saimin saiman Rahimahkumullah Nah untuk itu Mari kita ingat-ingat Nah Ramadan Sudah hampir Mengakhiri kita Apakah Zakat fitrah Sudah kita bayarkan Atau Belum Nah untuk Mengingatkan Ini adalah suatu hal Yang wajib Bagi kita Seluruh kita Keluarga kita Yang ada di rumah tangga kita Harus kita berikan Zakat fitrahnya Tidak ada perbedaan Enak kecil Laki-laki Perempuan Dewasa Semua wajib Membayarkan Zakat fitrah Nah inilah Tausia singkat kita Pada saat ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita Menjalankan ibadah puasa Sehingga Seluruh rangkaian Ibadah puasa Dapat kita maksimalkan Dan Memposisikan Diri kita nanti Menjadi orang-orang Yang beriman Dan menjadi orang-orang Yang bersih Di hadapan Allah SWT Demikian Terima kasih Bila Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih